Satu lagi, dep kolektor atau penagi hutang berinisial LW tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Usai ditangkap anggota Subdit Resmopolda Metro Jaya di Pulau Saparwa, Maluku, Ambon. LW merupakan dep kolektor yang viral di media sosial membentak seorang anggota Bandim Kamtip Mas Polri. Ia kemudian ditangkap di kampung halamanya dan saat ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif. Ada pun tersangka LW tiba di Polda Metro Jaya bersama tim penyidik Subdit Resmop sekitar pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat menggunakan pakaian serba hitam. Tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan oleh tersangka saat dibawa masuk ke ruang penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Titus juga belum mau menjelaskan secara mendalam terkait penangkapan LW di wilayah Maluku karena masih akan dipriksa lebih lanjut oleh penyidik. Sebelumnya, tiga penagih utang dan tujuh preman dari dua kelompok yang berbeda telah ditangkap. Aksi preman-preman itu viral di media sosial saat membentak seorang anggota Bandim Kamtip Mas. Sedangkan tiga dep kolektor yang melakukan perlawanan terhadap Bandim Kamtip Mas Polri kini dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Titus menekankan bahwa tidak ada ruang untuk premanisme, mereka bisa berlari namun tidak bisa bersembunyi. Baru-baru ini ramai di media sosial tentang video viral pada kasus penarikan mobil secara paksa yang dialami oleh selebgram TikTok Clara Shinta yang diunggah salah satunya akun Instagram at wargajakarta.id. Dalam video berdurasi 2 menit 30 detik tersebut, terlihat Clara Shinta bersama seorang petugas Bandim Kamtip Mas, a.k.u.efit, dibentak dan dimaki oleh sejumlah dep kolektor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.